Kalau gue pribadi, gue pribadi nih, gue terlepas dari apapun Misalnya gue ngambil lo nih, misalnya gue masukin Youtube Kalau misalnya gue anggap bisa ngambil ini, gue kasih judul ini Minimal gue screenshot judulnya ke lo gitu Gue mau pake lo nih, masukin Youtube ya, judulnya ini Cuman kayak, emang dasar, apa, anak anjingnya si Budi gitu Gue pengen gitu kan, ya kan, misalnya gitu, lo selebritis gitu kan Buat gue itu buat naikin dating gue kan Karena videonya unik ya, tapi pada saat gue kasih lo, aja gue jangan gitu dong Jangan kayak pake itu, akhirnya bisa kan Itu hak lo kan, ya kan Walaupun seandainya lo gue bayar, bener gak? Tapi ya, bukan begitu cara lo naikin gue gitu kan Sekarang tuh, saya sedikit-sedikit Apalagi gue tuh sampai nyari kesalahan gitu Ya itu maksud saya gitu mas Minimal, minimal kalau misalnya mau effort lebih Misalnya lo pengen saya upload nih ya, misalnya Lo screenshot aja itu ituannya Thumbnailnya Ini ya, saya mau upload gitu Nah, dia oke mas gitu Karena gak di judulnya aman Akutnya pada saat itu dia secara judul gak aman Dia judul juga emang mengaruh banget Kalau ada yang keberatan Kita kan di media udah Tapi emang biasanya ini Ini malahan Ya, nah itu secara si uploadernya kan Secara yang punya channel kan Sekarang harus samsungin sama youtube merah kan Surat merah kan, dibikin memes segala macam ini Nah, kita bisa aja kan Gak keluar Angnya dia dari video Ini memang tujuan memang gila Yang lagi itu cuma 4 ribu aja Tempatnya Dia itu 9 ribu Nah, itu keberatannya kan disitu ya Sampai 12 ribu loh Tapi kalau misalnya Aku kan seperti minimal Dia tadi awalnya itu ya Ya itu karena judulnya juga Begitu aku ganti itu judulnya Beda gak? Gak naik sama sekali Ya? Gak naik sama sekali Gak naik sama sekali Gitu Gitu Sekarang ya itu lah kenapa muncul akhirnya Undang-Undang ITE jadi Apa undang-undang tarif gitu gitu Pasal-pasal Pasal bisa kesini tuh bisa Jadi ini oke ya bro Kan tinggal mau Metting ini aja Iya Ya udah paham sih Karena paling Nanti gua nambahin shot Yang berarti tuh dari Dari yang Tandahan tuh Kayaknya detail Lebih kepada detail sih Ya nanti Kita lantuin 300 jam tuh Oh iya Nanti gua bikinin Lebih ke ininya Kan dia ada icon so Entah apakah itu iconnya Gua pakai Maksudnya Kita aduk langsung Dari bawah itu Kan nanti saya ngikutin Shot standarnya Yang dipikirkan Setelah itu Kita explore Yang dihalikan Nah itu Nanti simet begini Dia kan Misalnya Ya-ya aja Kan bisa kan Misalnya nih Anu nanti tuh Kalau keliatan Cling Terdikasi Efek Cling gitu Ya jadi lebih ke Elek Nah itu kan cuma Light sweep ya Misalnya Kalau dikira Nah gua kan selama ini tuh Yang Yang udah Ya langsung bilang bisa aja Grafis Grafis sama Efek itu dibuat Kenapa Kemarin gua Mia Terus shoot Lo belum pernah kan Shooting product Gak pakai lampu Gimana-gimana Kekuatannya lampu Di dalam Gara-gara bag lainnya itu Gak mau ada refleksi Refleksi Estetik aja Ya Dimana kan produk kan Buat bentuk ya Siap gitu kan estetik Gak mau Lu masih ada Dari mulai banyak Satu ini Ape gua tipisnya Masih gak mau Tapi gua tetep roll Troll Akhirnya apa Masih pesel juga Agensinya udah pesel juga kan Gak mau nya apa sih Udah tenang aja loh Yang penting semua Stocknya udah borok Akhirnya Lagunya pusingan Lu tau gitu-gitu ya Sekarang gua pakai update-nya Si Bayu Penal Bayu gak Lightingnya Pada saat ini Yuk mati yang yuk Semua Wah Shooting apaan mas Mati yang katanya Mati Gelap Lu bayangin gelap Cuma satu lampu di bawah Terus udah gitu Pasti ada refleksi Dia gak mau kan Kamera Biopinya pusing kan Gua pernah pengalaman Carville Itu gua Pintunya kaca Gitu kan Itu gua shooting sama ada pusing gue Kontal gitu Itu kacau semua Teller masuk begitu kan Ke pintu kacau semua Ya kan Emang gak ya Lu ada itu gak Ada Apa namanya Strophom gak itu Ya kan Katar gitu kan Harus itu lu bolongin Bikit Bolongin Terus Asal masuk lensa aja Terus Tinggal maju mundur aja Boleh ambil Itu lu Ambil bukaan aja Lendil lensa lu Lendil Terus ambil kan Lendil Kayak gini pak Dia kayak gini Olol kan Jadinya apa tau gak lu Jadinya itu kayak dummy Mock up Produknya Reflect kan Gak ada refleksi Tapi gua amat ya Udah Gua preview Ya itu gua pake Maunya si Ibaratnya pak teddy nya lah Kedang brand manager Gua personal owner nya Ini kok jadi kayak plastik ya Tapi gitu kan Gak amat gua ngantus Gua kan Gua kan Biarin aja gua kan Pium aja kan dia kan gitu Si agency nya juga nih Anak buahnya nih Anak buahnya nih pada anak buahnya dia Cuma senyum aja Cuma senyum aja Cuma senyum aja Gua udah tau solusinya Gua udah tau Gua udah tau Udah Udah Pas kira udah jadi Minta dirubah gimana nih Andi cocek Stock shop nya Gak ada Aduh ya Gini 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 Semuanya refleksinya begini Begini gini gini Udah Udah Tenan dia gak sampe setengah jam Beran Seberat Gak masuk ke asal efek Gua bikin lighting sendiri kan Set Gitu kan Gua set Gua tempel Gitu kan Di visi onlinenya Gua jebel Ayah kayak gini Katanya Gua Cuy Andi Anjir lu udah kerja dimana tuh stocknya Cuy Andi panik kan Gua kerja nih Gua kerja nih Gua jadi dimana Lu edit sendiri Iya gua 15 menit Langsung kayak akhirnya Lu mau refleksinya setebal apa Gua bikin akhirnya Dari yang gak refleksinya Gitu Kita tuh pake tentai dong Tapi Flet Lu jadi apa Masih aja udah Dari mulai refleksinya Kurangnya gak dipake dispray Ya Dof Sedikit Gak mau Masih belum Gue dong Tambahin sampe abis tuh Matik warnanya gue bayangin, gue gak pake lagu pula nah gue tuh dikit dari cara tadi gue tau nih ekspektasi klien sampe disini nih dia minta katanya, tapi boleh lah kata gitu kata kasih efek apa kan dasar klien kadang-kadang kayak ga? motion aja dia bilang 3D kan kan? motion ga bisa gitu, makanya gue sebarang oke tapi gue bilang ga bisa ya waktu 3D yang tadi tuh yang harus lihat hidup itu sekarang gue bikin di Jogja pasang bilang gitu itu bisa ga birunya itu diganti warna ini atau bualnya oh bisa pak bisa tapi ya kita butuh seminggul lah gue bilang gitu gue gituin ga? ya padahal gue rubah disitu gue bisa, saturationnya gue rubah bener ya? saturationnya gue rubah bisa terus oh betul ya? saya pikir sebentar katanya ya ini kan 3D pak nah gitu lah kalo misalnya enak yang rubah bisa aja gue rubah semua itu memungkinkan pak tinggal masalah ekor aja sama waktu oh yaudah deh gapapa ini aja katanya gitu kan cuma saya berpikir pikiran bisa oh ya betul, apa? itu yang gue mobil merah dijadiin diri juga bisa gitu loh gue udah tau secara teknisnya gini 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 seberapa lama gitu loh cuma biasanya gue kayak kemarin gue selesai yang tadi gue bilang sama lo misalnya gue ngambil lebihnya poin nih yang penting lo maunya ini kan ini kan pada saat kita nanti eksekusinya lu bisa mengeksplore tiba-tiba lu dari sini bisa langsung one short disini itu prestasi buat kita nilai tambah dan itu dua ekspektasi dia gitu maksudnya nah itu gue ga mau kasih tau kalo kita kita putut treatment kayak begitu mampus kita nampil next productnya ya untungnya kayak ini juga ga nampil banget gitu kalian yang gue baca misalnya corona setiap kelasnya deh minta dia seneng banget yang gue kasih nampil pertama kan tring itu jadi ini misal 3D bahasa dia kan 3D jadi gimana ini krayon ini nanti jadi tring jadi produk terus berubah tring gitu terus ya bisa dia alih bednya dia lupa bisa bisa ntar gue yang ngerjain gue gitu seprayon gitu gue kerjain akal ini gimana ngerl spread gue lock ambil lah dia tau kalo itu ini gue free string spread buka hati dipososok tinggal gue apa trangkisnya gue fiber lagi naikin ke atas mau ke bawah tring gue kasih efek asap dikit blep tring itu udah jadi sejak itu jadi poin dia ya kan itu yang dari handphone ini foto jadi produk keluar gara-gara itu gue kasih ya tau gak ternyata 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 kita memberikan nilai lebih sebenernya ngasih nilai jual gitu begitulah kepadanya maksud gue ini gue lu ngasih segitu gue kasih lebih yang lu mau gue ekspektasi lu makanya besok gue bisa ngasih lebih ayah begini tapi gak mau tapi gak mau ternyata itu lain nah strateginya maksud gue begitu gue mau ngeroknya gini oke deh lu bisa kasih ke yang lain kayak bikin disini kebegannya oke lu cari masyarakat tapi bisa gak lu minimal pandai rendah kita nih nah sekarang bisa gak lain-lain kan nah itu pesat jadi secara kakek ya secara sakit-sakitnya kayak busur menurut gue ya gara-gara ngomongin jadi rata-rata semua kan itu bahwa meson itu murah itu murah kalau misalnya itu ah anak-anak sendiri sekarang juga jangkuk-jangkunggung itu dan itu menjadi apa menjadi pendapat atau opini pabrik yang luar biasa pakai iphone bisa pakai iphone bisa pakai iphone bisa bener ya gara-gara nya cuma segini gak gini itu pembodita kita kan tapi makanya itu juga pembodita secara bisnisnya ini apa namanya ancaman kita ya logikanya kan ancaman kita dengan dengan bilang biop kameramen sama videografer kan beda ya videografer logisnya pada kaya lu wedding bikin-bikin apa videografer youtube itu tim itu videografer ini belum bisa dibilang di opi ya kalau di opi itu udah biar lu ngasih gambar kayak gini ada reason-nya ada aesthetic-nya ada pengaruh lighting-nya angle-nya gitu kan break-nya dapet ini sedia dapet enggak jadi kemarin itu saya baru tahu jawabannya dengan ekspertasi dengan kualitas yang begitu itu oke method bisa langsung di upload by di upload by ini dan phone-phone itu oke gitu loh karena method itu kecil banget resolusinya itu salah satu yang membuatnya pusing kan iya ternyata untuk hal tertentu resolusinya terjaga bro itu karena apa method oke lah kalau mau dibuka di handphone oke tapi begitu di visi udah sih udah kan pak itu lu ngerti bro jadi misalnya di Google apa sih itu 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 makin kalau kita kita berikan itu ada yang sebaiknya di baca di sini sebagian dibaca di sini sebagian dibaca di sini sebagian dibaca di sini sama microwave karena kan posisinya sama terus atur tinggal ambil email aja kalau sekarang masih tidak tempat langsung mau yang kemana eh udah maksudnya gak mau rollin itu sekarang ke nyimpinya udah 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 jomong itu maksudnya apa aja yang perlu kita siapin itu ya eh makanya kan sudah nanti temannya kan di sini kan si buji mau 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 untuk sesi ini misalnya projek ini mainnya gimana nah jadi sekaligus ready sama blocking lah yang hukum ada di sini gua bilang biar nggak ini nanti di list tuh kebutuhannya apa aja misalnya misalnya akan beli apl apl lain nanti makanya nanti bisa juga nah nanti itu buat tutup meja gitu ya nanti gua infoin ke ini ke Mas Jo listnya ini Mas Jo gini 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 kalau butuh pas bunga pas bunganya kalau ini kompor terus setrikaan open open microwave mikrofon sama open jadi satu itu beda kan beda kan beda kan buat buat 4 microwave open kompor sama setrikaan yang yang cuma setrikaan dua produk masuknya dengan durasi satu menit itu dua yang satu yang kuat sama yang biasa yang iron tiga kan seri iya tiga seri bukan iya tiga seri maksudnya kan akhirnya kan tetep kayak wap satu seri apa kalau gua beri pertama kan gitu karena kan yang itu beda model doang open juga ada tiga kalau Mas Tau iya tiga dia beda beda motif gitu ada yang ini polos iya kan kalau bicara shoot ini nya kan detailnya sama 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 tiga tiganya ya enggak dipastikan ya karena ini beda apa tuh gambarnya tumpunya doang yang beda satu kalau yang dua ini sama nih kayak yang satu iya ini beda tumpunya ada tiga iya mungkin ini ya yang dikasih dia tuh apa notifnya gitu ya ini seri ini notifnya gini iya iya makanya gua bilang itu ada produk display itu memperlihatkan beda seri kita ada seri ini seri ini seri ini nah disitu gua bikin ada spek kan spesifikasi dimensi misalnya kalau ini tuh kayak open ada dua tuh kapasitasnya 20 liter yang 10 liter itu tetap itu cuman ada di semacam pembandingan spek aja tapi yang hero nya kita ngambil yang spek yang udah dipilih sama dia iya gitu luar tiga tiga nya hingga bahkan satu menit juga iya maksud gua misalnya di karteknya iya maksud gua di kompor ada tiga yang di highlightnya mana yang di mana kita nyebutnya hero jadi lu kalau mau nanya misalnya kali ini ada kompor ada tiga nih hero yang kita ambil tuh yang mana walaupun tiga tiganya kayak motif ya tetap kita ambil tapi hero yang kayak tumpuhnya apinya itu yang nanti enakan dia malah nih apis kan satu kali sepuluhnya apis itu itu satu-satu semua iya bener sama nah ini juga sebenarnya strategi nya kenapa dia sekat uang sama yang ini dia bikin dua 6,6,6,6 menit 30 sekat 30 sekat itu itu strategi terakhir gitu kalau lu lagi bengong oh iya pas datang bahkan lu sapi yang seterikaan aja nanti nanti itu kalau lu lagi bengong oh iya pas datang susi bahkan lu sapi itu yang seterikaan aja ya nanti 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 bingung ya ya kenapa itu dua dengan produk yang beda banget speknya beda sendiri iya satu uap yang pasirkan biasa pasirkan biasa ada dua juga ayo loh makanya gua bilang hero nya yang mana ini emang harus tanya hero nya karena apa nanti dia pada saat udah bikin satu menit mas Mimal ya nanti bikin dong yang versi 30 uap sendiri yang itu sendiri jadi dia beli empat dapetnya delapan tak percaya ma gua ya enggak rugi emang tergantung dari statement kita nah nanti editornya yang celeng dia harus ngeditor delapan ayo nah itu gua kasih tau aja dari awal strateginya sama kayak kemarin itu kan yang dispenser dari mulai dua menit satu menit satu menit satu menit tiga puluh lima belas lima ya outputnya jadi berapa pesannya matuk tapi setelah oke bikin pecah kalau buat buat di iklan kan buat di iklan kan 6 second kan bukan 5 kalau di video kan 5 kalau buat di youtube tuh 5 second kita bikin 6 6 second itu dia menitnya 6 terus 30 nah bahayanya lagi kalau tapi tapi gua kasih cuman satu versi kok itu nya iya nantinya awalnya juga gitu kayak yang dispenser nah itu nah itu nanti pas nanti pas minta nanti sama ku juga ngomong gua minta pas gua lagi syuting di luar kota gua sampe bawa materi ngerti tuan lama ataupun di bawah sana gua kerja kerjanya dengan di rumah rumah juga dan itu dan itu oh balongnya itu tuh itu balong dan minta naik divisi kan lu tanya sama lu nek lu bikin medsor terus tiba-tiba hasilnya bagus terus minta di cut down terus buat divisi kira-kira lu sama tim mau gak apalagi ada talent menurut lu mau gak pantraknya medsor kalau secara editing mah ya kita bisa jajah cuman ya karena kayaknya kita kan kayak kita sama kelen ya dan kelen saya kontraknya cuma medsor iya ya harus saya tanya dulu ada ini berapa kita juga harus jadi tulang ya ada lagi bagiannya iya daripada disong masih mintanya lebih gede hehehe kayak gua minta bill buat ingat apa bilangnya gua cuman kebutuhan print ad kontraknya ternyata si kelen ini tau dari kelennya apa kok gak bilang-bilang ada di Subang dia ngambil ini tuh pasar-pasaran tradisional yang di dalem dapet lah printer gua ini kok ada billboard ada pasang ini gua datengin ada banyak gua amprokin akhirnya dan itu dia berjalan mana ternyata dan itu dia berjalan mana ternyata dia bikin sendiri karena dia foto kayak master kecuali kontraknya kok gak putus aduh aduh ada yang semuanya salibus buat billboard buat billboard buat billboard ya nah kemarin dia sempat nanya pertama resolusi gua tau tadi terlalu diminta resolusi dia bisa naik juga ke TV karena kemarin kan biar ya itu kan nah emang tuh kontak gue mesti jelas tuh gua tau masa itu ini dia bilang ini berapa source nya kan gua masuk googlein tuh output nya cuy berapa iya gua gak bilang tuh source nya pixel nya cuma apa ya sama ini gua ngasih maksimal full SD 1920an itu 80 kan kalo lu masukin upload ngeuploadnya berat satu kalo satu menit ke atas kedua gua bilang orang nonton di handphone itu ngedeng dan loading makanya berubah kan akhirnya berubah skip atau berubah setting jadi paling banget 360 kan nah sekarang iya 480 sekarang dia minta 2K buat apaan ya 2K TV nya juga sekarang mas kalo gue setel TV 2K video nya support nya belum tentu belum tentu terus komputernya juga tapi memang memang itu ada bro apa aturan main begitu iya sekarang gue tanya ngeditnya jadi sekarang gue tanya dulu lo komputer lo support kalo gue ngedit pake 2K iya lah makanya nah komputer gue jeblok kemarin laptop gue gara-gara pake 4K iya itu macbook pro gue sama si Ichan iya dan gue tapi DaVinci kan gue jebol waktu gue ngedil santet iya gue marahin si Ichan wah kalau gini cana macan ya gue bilang gitu dan gue datang sampe sekarang dan gue pake ngedit kemarin sebelum lo pake gak ada masalah sekarang gue buka lo install apaan DaVinci kakaknya apa kurang 4K ikiran aja gue bilang gitu aja gue kan enggak gue pulang gue juga sekarang tuh he bener eh gue tuker gue beli lagi gini gini iya kalau macnya dia misalkan gue dianur nah jepol dulu gue lah kayak anak gue anak gue support ya 4K gitu kan misalnya gara-garanya Andi waktu gue surfing Andi di kamera mana diopnya gini mau apa nih cukai apa-apa gitu kan kan kita maksudnya cukai lah gitu kan kayak yang kemarin gue sangken itu cukai loh nah itu cukai tuh masternya tuh yang dispenser itu masternya eh itu cukai loh nah itu cukai masternya ya dari kameranya settingannya nah ada yang mana yang pakai 3D itu kan iya karena gue ngimbangin yang 3D juga ntar turun nggak boleh jomplang iya nah waktu gue ada berpgs gue pikir sepertinya gimana Andi kamera-kamera entah esok berapa terus 2K apalainya gue pakai 2K ya biar lo nge-resize kan enak ya kan kalau kita nge-resize nggak pecah itu keuntungan kita masternya 2K pada saat nanti mau di zoom ngegeser-geser itu nggak pecah iya alesannya ya katanya kan soalnya saya butuh detail iya 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 betulnya juga kalau misalkan gak di-resize iya aslinya sih emang gede 10-80 aja besar kecuali lo resize lagi kayak misalkan tadi katanya contohnya satu angle tapi mau close up ya mungkin yang dulu di-resize tapi kualitas saya tetap sekualitas full heart iya kalau mendingan kita deketin ngambil lagi misalkan kayak tadi tuh masnya buka itu white-nya terus minta close up kita ambil lagi resize di-resize di-resize kan di-resize kan itu gue ngambil close up banget tuh yang lingkaran itunya nah itu kan antara memang langsung real atau gue perbesar kalau perbesar sepertinya gue ngambil yang harus itu ke gitu tapi kalau 10-80 di-resize jadi enggak ini kan kita ambil lagi gitu dan itu menurutku pas diri itu kan pas dia present tuh yang resource dari sono itu udah gak anu nah dia kan pakai TV screen itu udah disitu kelihatan makanya nanti preview-nya juga pengaruh dia mau preview di di handphone apa di TV misalnya Pak PT nih bibernya di TV gak kan kalau kita dari handphone ini gue ngirim gede-nya gue kirim ke handphone itu udah ke-convert jadi kecil otomatis jadi kalau lo preview ke TV kurung walaupun gue ngirimnya asli makanya kalau ngirim dokumen asli jangan langsung share iya tapi kita masukin ke dokumen kayak foto nih karena mengecil sendiri file nih file 2MB ya file 2MB foto nih lu ngirimnya share-nya jangan share melalui WA tapi dokumen dokumen attachment, dokumen nah nanti gak kebaca tuh lu download dulu itu share-nya tetep 2MB tapi kalau lu share WA jadinya cuma 1kg atau 2GB atau 2GB atau 2GB atau 2GB A16 iya tapi kalau misalnya di handphone gak bisa nih berarti itu harus dari desktop kalau dari komputer kita ke WA itu bisa sama-sama 36MB tapi kalau di handphone gak bisa 16MB nah itu ngerti makanya gue share-nya selalu dari link drive live gitu tapi syaratnya kalau lu berat dan sudah lu punya gitu tapi sekarang berapa handphone sudah langsung tapi kemarin si Pak Esmon itu udah ketinggalan zaman sebenarnya punya jalan yang ke satu dia pengen makanya kemarin gue naikin kan gue gini itu bisa lo format gini kemarin gue bikin Nyako ya kan gue kemarin syuting yang apa yang gue bilang tiktok itu semuanya dari begini tapi kenapa bisa jadi begini karena ambilnya gue cukai pada saat gue bebein itu jadi maksimal terus full SD gak pecah nah dia gak tau teknis gitu kalau yang kita yang Maya Sarden itu memang kita full real begini realnya nah itu sebenarnya strategi di editing biasanya nanti buat game nya itu biasanya gue koordinasi sama si kameramen sama editor kameramen misalnya lo support kamera lo apa ada kamera yang dia pakai 2K itu gak bisa kalaupun dia apa support 2K tapi outputnya bukan MOV ya kan tapi lebih kayak MP4 convert atau speed ya gue pakai 100 jadi sebenarnya pada editing nya apakah bisa gitu buat 2 materi apa praktika dan personal itu bisa tinggal strategi kita kalau bisa strategi nya tadi gue bilang di 2K support gak equipment nya kalau dia support gue bisa kok kamera gue 2K kemarin kan yang sepat berhenti itu gak nyambung ke monitor karena monitor nya dia sudah pakai 4K yang mana yang dulu pernah gini aku yang gue ngomong-ngomong sama si ibu lu gak tau ya gak ngomong dulu kan gak padahal sama si ibu jadi pengongan dan juga dia gak tau bedanya bedanya dia bilangnya dia bilangnya besok bisa langsung review gak kalau mau review gue mendingan pakai switcher langsung iya iya ya pada gue ngedit dari awal sampai akhir iya kan ngeliat ketahuan nih nah segini kalau motong durasi gak tau nya pas datang ke sana kakak iya gak buatnya kapan dui dulunya juga waktu itu gak publikasi lewatnya bikin dikia juga dia gak tau kalau pakai switcher iya tapi gak terpakai ya akhirnya gak terpakai gak terpakai kalau dia omong-omongan kok apa mau review saat itu dikia aja kali punya itu sendiri miskomnya iya bukan gue taunya dikia gak yita kalau mau ngeliat mana-mana kita ngeliat langsung maksudnya dia nah itulah maksudnya dia itu orang itu apa tuh klien itu ngeliat dari anugedi gitu loh maksudnya nah bahasanya dia salah kalau lu review monitor ngapa review monitor maksudnya gue juga tapi udah nanya loh kan biasanya ya gitu ya abis iya iya ini mah kalau ini resep maksudnya besok berjari yaudah kalau gitu gue pakai ini aja daripada kurang tinggal muatong geras entar kan ini gila aja kalau gue mau review disitu bisa juga besokannya besokannya mau review samutin ayah iya iya lu iya lu gimana sih orang lu nggak lu lu gimana sih lu lu pas gue datang kesana, kayak biasanya, iya besong, hahaha gue nanya ke lu, lu gak bilang lu bangun gue, gue udah begitu itu ngapain lu kan sih, lu pake bawa-bawanya iya orang bisa kopi, mendingan gue potong durasi langsung jadi dia konsep stripping jadi abis saya syuting langsung bisa ini ngapain gue, capek-capek namanya sedikit, long itu emang gak ada timelinenya emang, editing berapa hari gak ada dikasih, tapi maksudnya, timelannya gak ada dikasih maksudnya, ini aku mulai, kita juga besok lama gitu sampe, waktu itu gue bilang ini, pokoknya sebelum cimatan gue pulang dari cimatan, udah kelar makanya tadi gue persamaan, persamaan ekspektasi dulu, dia pengen malah di luar ekspektasi gue kalau misalnya nanti gue eksplor nanti bisa bikin dengan one shot ya gue bilang silahkan gue bilang kayak gitu, kalau gue mah yang penting ekspektasinya gak tinggi, sekian tapi kalau lu mau support itu silahkan nah cuman poinnya gue lebih kepada tadi bicara tentang detail, angle nya harus beda gitu kan, sama set ini beda nah sama gue nanya, lu biasanya kebiasaannya pake S-lock atau mateng di set di kamera iya, sebetulnya paling enak mateng di kamera iya, gitu biar, apalagi satu kamera kan nah, gue kan tergantung penyamanan lu kalau S-lock kan pake Sony berarti kan ah, berarti kan kamera lu gak ada S-lock? gak ada, pake VFD pake Mark, Mark 4, oh iya, nanti gak bisa pake S-lock kan nanti kita matangin tuh karena kalau gue lihat sejauh ini masih aman untuk yang kompor sama itu bicara S-lock ya, karena kan solid ya hitam, ya kan bicara coloringnya cuman nanti gue nyari yang bunga-bunga ini yang soft kenapa? karena kalau gak S-lock kita gak bisa membunuhin warna tuh secara detail ya maksudnya takutnya, ini hitam produknya kan banyak hitam tuh lu kasih warna yang memang terlalu kuat nanti akan dominannya kesono dan gue gak bisa nurin warna itu tapi kalau S-lock, bisa ini warna ini gue pengen naikin jadi merah tua, bisa, tapi kalau udah set di kamera gak bisa, poinnya disitu sih nah itu, pemilihan prop-nya jadi musti yang soft, biar si produknya artisan art terutama yang setrikaan yang biasa itu kan warna-warna sih ya biru, merah nah itu khawatirnya nanti merahnya itu gak dapat sesuai dengan real dan dia bilang, oh benjreng banget sih merahnya nah itu kira-kira minimal lo biasa main color correction atau cukup lo di kamera aja cuma era iya, tapi nanti kalau misalkan itu kalau correction juga sih nah gue tergantung oninya lo aja sih kalau buat gue gak ada masalah pada saat kita matangnya di kamera nanti kita liat preview aja seberapa kebutuhannya biar lo meminimalkan di editing ya kalau S-lock kan pasti flat tuh sama ini kan lo kalau liat kalau gue syuting pasti flat kan warnanya turun gitu nah karena gue S-lock makanya gue walaupun medsor sekarang-karena gue main grading tapi kita beda, kita kalau special masak kan gak pake grading-grading ya nah kalau bisa lo pake grading apapun biasanya anak gue minimal karena gue editor namanya grading spesialis gitu kita kalau masak ya warnanya yang kita dapat dari kamera ya di kunci iya nah nanti pada saat lo setting kunci itu kita liat di monitor aja dan monitornya jangan TV kalau misalnya gue bilang lu kan monitor itu kan yang di kamera ah monitor outline-nya yang eksternal iya nah itu yang paling yang paling kuncinya disitu kalau di TV udah distorsi iya karena kalibrasinya beda sama kamera pikselnya tuh lebih barat dia yang kemarin gue tawarin itu nah itu mas masuk gue kita udah udah beli nah next lah karena itu apa yang monitor disitu itu real apa yang nanti di tahap kamera tapi kalau lo liat di monitor-monitor yang kita suka sewa atau di monitor komputer itu jauh mau gak jadi acuan itu takutnya nanti pada saat klien gak dateng tapi kalau suatu waktu dia minta apa tadi zoom ya misalnya gitu kan online kalau lo ngasih liat di monitor itu tergede lah ya dia pasti akan komen warnanya begini ini karena jauh IDG waktu itu share di grup apa sih yang foto buat gitu kan kita lagi catting di foto di giring buat grup bayangnya komplain Pak Esmond kan udah ngasih tau dia kemungkinan kan tidak akan hadir tidak hadir kita kan review di situ secara teknis gimana aman kalau dia nah itu nanti si masir tuh yang bagian ngelingit tuh maksudnya nanti kalau misalnya kalau suatu lagi masih aman sih saya sih jamin ya insya Allah ya bicara produk hidupnya paling kalau bicara tuh yang lebih bermasalah tuh yang set yang tadi misalnya dapur nih kita set nih nah itu biasanya yang bermasalah ya paling kan pas kita ngasih liat yang blocking setting ini ya paling review itu aja iya 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 bisa nggak nyeting zoom nyeting zoom iya bisa jangan pakai zoom kata bapak iya kalau zoom kan bayang maksudku kenapa aja lah itu untuk bisa review langsung ke dia jadi kan kita sudah ada free atau gitu cuman paling 100 ribu setahun ya itu kan sepertinya di sisanya bisa memandu iya iya kalau ada kita ya coba aja terus seminar atau itu kan bayar hanya kalau iya kalau nah bang jul ke jago iya kak itu kan bang jul ke iya kak iya kak beli aja mas beli nggak dibeliin akun ya kan setahun ya kan jadi kayak zoom kita tuh nggak ada yang pada saat pakai timer aku bisa kok ya jadi nanti pas gila acan gitu beli beli aja macet macet bukan beli gak pakai zoom itu google 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 ngerti terus google pilih aja iya lah kalau google google mesti google itu harus ada admin gitu yang ngalasin gitu kanan belinya ngecil dia memang gak pernah datang mau syuting iya sekarang kemarin nama-nama aja sih insya Allah ya kemarin tadi aja pulang tadi aja pulang gue aja panik kita syutingin malam tadi nya gak ada pak gimana? alah gue udah percaya sama lu gue gak soal percaya gak ada masalah lu lepas tangan gue gifling udah gue percaya sama lu pulangnya gak? lalu gak lagi gila ya? lalu itu sudah kebaca kalau saya tumur pasti pengennya kayak gitu maksudnya produknya tuh detail itu nya jadi kalau kenop tuh bener-bener kenop kenop siapa? siapa? kita pikirkan? settingnya bisa bisa aja tapi tangannya bergulung tapi semayah diri ya? nah iya bisa kan cuman buat kenop doang kan? buat ngegosoknya terikat semua lah tangan asal jangan kapalan aja asal jangan kapalan aja jadi jangan kapalan takutnya nanti bahaya pada saat dia komplen ke tangan kok kesoprol salah gitu loh gue iya emang gitu kalau ente lo makanya bener-bener tangannya yang terawat cukunya jangan sanjal jangan potong kalau si siapa yang bersih ya berbulu ya berbulu sekarang kan lagi gampang biasanya dia sutik pakai ini apa? mancet mancet gimana tuh? ya dikatanya ya makanya yang masanya gue itu pertanyaan gue ya makanya tidak berbulu tangannya tidak panjang jangan pakai kutek kecuali memang si kliennya seorang cewek baru-baru cari itu betar itu kan kalau setelahnya ada spraynya kalau kalau spray itu dilepek atau ente masukin oven deh angus apa gak? keriting aja ya gue hitung kita, kita kita gak beli banyak lo yang menung cewek baru-baru banyak kan keliatan di pas kecil itu kan lebih ke selera sih selera halus ganteng-ganteng buat apa itu? harus di prepare sekarang karena di depan kalau kamera terlalu bentuk ketik hari apa? sebab aku udah dikatakan gue sih makanya makanya maksud gue prepare-nya tadi kan udah bicara lu udah tau lagi pasang di depan pinggir depan itu apa ya? september ya? udah september ya? tanggal hari kamis september tanggal 31 kan masih hari rambut nah maksudnya kan hari apanya kan dia mau menyiapkan orang ya iya tersedian orang gak parang cuma berapa orang tidak parang masalahnya mesti dikasih tau orangnya bisa apa enggak bukan jumlah yang ini cer gua di di bintar loh di bintar kalau mau kalau mau misalkan ketemu di sawangan itu gak apa-apa dulu banyak di rumah sekarang ya kalau gua sih zoom juga gak ada masalah gua biasanya biasanya gua tapi biasanya gua zoom tuh biasanya offline dulu lu udah offline misalnya gitu biar enaknya flow-nya dulu misalnya lu ini gak pake view lu kasih sesuai kebutuhan maksimal atau mending jadi kalau misalnya lu dapet kurang satu manit gak ada masalah gitu ya gak harus dipandang gak usah dipaksa yang dia bisa semenit lu semuanya pake seks iya pake info super kalau font sih lu ngeliat itu udah modelnya apa gd-nya philips dia kan modelnya gd nah ini kayak gd kalau modelnya pas kalau musik kalau musik gua gua senengnya gini kalau mau feelnya agak ini gua bicara ke editing sih ya kalau misalnya memang di dapet feelnya gua lu jadi main konser cinematic yang sifatnya lu biasanya musik karena kan kita musiknya jadi lu nanti bisa kartu kartu dari ketukan kan kalau kita pake view kan musik cuma jadi back sum gak misalnya misalnya gak ngaruh lah gitu kan tapi kalau musik aja kan lu bisa ngaruhin dari kartu kartunya dari ketukan musik itu jadi lebih sebenernya lebih jadi feelnya dapet oke kayak yang perat baru apakah yang perat baru apa setrika ya oke kak terus karena oh yang perat baru iya iya ini kenapa ya itu tadi tulisannya memperkenalkannya iya oh engga itu cuma cuma nanti text gua yang penting flowin dulu nanti textnya gua yang iniin gua masukin maksudnya gua kasih ini note kadang-kadang kita ngeliat gambar ini kita bisa wah ini orang udah jelas ini gak perlu dijelaskan lagi gitu kan cukup dengan logo sunkennya tipe ini ini orang juga udah tau gak harus ngomong ini yang terbaru atau apa itu kan lebih penguatan makanya nanti juga kalo udah gambarnya tersusun sih iya iya makanya gua bilang kalo bicara pake Vivo atau projek itu buat gua justru sih masalah sepele dalam pengertian itu lu bisa kepake bisa engga kenapa itu dia akan ngeliat gambar dulu pada saat ini justru apa mengganggu gambar gitu itu kita bisa take out gitu biarkan gambar yang bicara nah itu fungsinya supers itu sebenernya kanan-kanan karena kalo udah dia ada icon kan kayak gua pake icon nih terus ada keterangan ya kan gak usah pake supers lagi gitu kayak gitu sih makanya itu gua bisa ngeliat nanti dari flow offline kalo lensa pake apa seberapa ini maksudnya seberapa padutnya gocak gocak ini ada yang kecil-kecil lagi gak sih detail itu paling kalo bicara lu ngambil tombolnya itu ada tulisannya gua kan belum ngeliat produknya nih kecuali lu udah dapet produknya dikirim nih nah gua nanti bisa workshop maksudnya bisa liat detailnya seberapa ya eh berarti jangan ngapet-ngapet juga nih misalnya gua baru besok ini ngaduin barang ini baru buru-buru ya bukan jalan saya hasilnya enggak gitu ya mungkin kan kalo karena kita mesti mesti tau produk yang dulu iya biasanya ngaduin barang paling karena kepentingan kamera ya itu sih paralel jadi kalo sebenernya ini kita udah fix ya udah fix maksudnya shooting sebenernya sekarang ini udah diminta barang bisa gitu loh sama bicara font ya pantai logo kita kan menggunakan equipment juga jadi misalnya gua minta barang bikin sender nih nah jadi barang bisa shooting misalnya rabot ya iya nah pada saat minta barang lu ke siapa tuh minta ke Pak Esmon dulu ya iya ntar Pak Esmon ya nah nah sekalian lu minta listnya minta barang sama misalnya biasanya minta mentahan tuh ikonnya tuh kan ada tuh di brosot tuh iya kan ikonnya sama fontnya kayak waktu itu kan infinite gitu kan itu kan fontnya beda beda ada logonya itu biar bisa gua kerjain dia ngedit nih gua ngerjain itu grafis nanti dia tinggal lempel jadi gua bantu grafis lah ya sebenernya gua bantuin grafisnya gitu jadi preview kita preview offline nya tuh udah ada grafisnya minimal maksudnya super support nya udah ada ini yang agak lama itu tuh ya jadi kita online nya udah mateng lah gitu tinggal final preview misalnya preview offline online pertama dia udah tahan lah gitu ya udah paralel gitu aja jadi gua paling ngetip gitu aja sih iphone atau iphone iphone fa nya kayak misalnya ilustral dia kan biasanya desainnya tuh ada filistrator tuh kayak kemarin dia yang masih jangan jipe hehehe kadang-kadang kalian gitu kan gua ngerobbing mau habisin diri ini kadang-kadang gua bikin lagi sendiri hehehe wl ser kalau mas jo nanti gua bicara ini kebutuhan kayak misalnya ada dia entah ada meja itu kan itu mungkin bisa aja tuh buat setrikaan tuh mas dengan nyari kaki setrikaan ada juga sih setrikaan bahkan buat menyetrika maksud gua nanti kita kan buat langsung di meja setrika aja kita punya nanti kita lihat lagi kebutuhannya setrikaannya kan kan ada untu kalau nggak ya di meja sekitar berarti mesti proyek ya nggak juga karena kan kita kelihatannya kepadat nggak kelihatan di meja serikat tapi pas ada kaki-kaki ini eh tetap kelihatan walaupun nggak full ada dasar-dasarnya sih gini shape kayak meja nih kan bentuk gini tetap kelihatan iya masa serikat di meja bunder begini kan kalau nggak 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 padat semua begini loh iya kalau pakai meja yang gitu pun masih bisa iya makanya nanti gua lihat nanti menyesuaikan kayak gimana nanti dia melihat bicara tapi tadi ambalnya lagi yang baru sama baju baju kita pengen warna ambal warna ambal juga harus tentuin karena kan bisa cekan nanti kita baju warnanya kita ngambil ke meja warna korporatnya entah itu biru entah itu dari produk siapin nanti ke meja siap masjo gitu yang lecak sama yang itu tapi suka pasti kalau kayak gitu kayak misalnya ini kan pancip tuh itu kan ambil detail dikerah atau dikancing gitu kan yang slip slip keluarnya tega kan nah itu itu pasti suka ambil detail gitu jadi nggak yang cuma lumpang tapi masih mesti melihat dulu produknya warnanya apa ya si iya sama takutnya tulisnya seberapa bisa dilihat nanti dia pengaruh ke lensanya lensanya mau matur atau nggak nanti dia ngambilnya lebar semua pada saat editing nggak kebaca tapi gua bilang tapi itu punya 50 kan misalnya atau fix lah misalnya gitu gua cap sih kemarin sih masih bisa tembus cuma barangkali ada yang mesti kecil terus ada tambahan ada yang dibawa kompor si kan itu berarti kan mesti teknisnya yang tadi balik kalau nanti jantung kita nggak tahu nanti kita lihat tadi minta rangkanya bodi iya kan? itu tambahan-tambahan tadi itu itu pas juga itu wah dia malah kepikurannya kayak model kayak 3, dari sini malah begini dia malah kepikurannya saya pikirnya ya mau dicoba sih paling transisi kan kompor kan ada ini dari sini lari ke sini transisi terus balik dari transisi ke sini nah itu kan nah itu gue gak sampaikan ke sana biar nanti kita dihari aja gue tetap ambil standarnya mas Yahya yang udah dipikiran di kepala ambil setelah itu improve karena nanti kalo gue ngomong ekspektasi gue begitu lagi enceleh sebenernya gak ada disitu cuma ambil kita tapi pada saat kita nanti kita cobalah pikir lah jadi pas begini kita ngambil kartu balik lagi udah seakan-ahan dibawa seakan aja gimana tapi benernya enggak tapi kan buat Esmond tuh ini sesuatu lah biar lu kita tambah-tambahnya paling gampang ternyata sama kan pokoknya kita tambahin makanya waktu tada saat itu udah gak ngeliat itu udah biasa aduh gue kaget pagi meeting gitu gue gak presentasiin tanya Riana emang gue baca? enggak kan gue baca gini-gini dia bingung langsung utup curcol bicara tentang kegagalan dia cuma bilang saya kalau pesan-pesan gini gak bisa layangin nih pokoknya saya gak mau nanti tau-taunya begini-begini dia ngomong-ngomong gitu mbak sepertinya sih oke ya iya oh pas lo bilang saya ada referensi oh iya 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 gitu maksudnya saya iya 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 udah segitu-segitu aja iya 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 terus pas nanti pada saat pada saat ngambil angle cuma berapa derajat jadi dia ngambil gini cuman naikin lo gini nanti gak mau kalau harga murah kayak gitu ya iya 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 ternyata gue disuruh nyamain harganya yang itu langsung gue tangkep kan oh berarti dia mau explore kita biasanya gak mau ngasih harga segitu tuh ya terus tiba-tiba itu mana gitu kan dikasih langsung tanda tangan, anjr, tanda tangan ini antara dia happy atau emang murah banget gitu bangga, langsung begini, langsung begini terus langsung tanda tangan, ini saya bikin dua, dua ini tanda tangan tapi gua persepsi kan, antara kalian udah happy gua gak ada masalah gitu kan atau orang-orang melihat, udah murah banget deh, udah gitu tanda borus sama dia, gitu terus dia mau pulang, nanti kasih efek gini ya makanya lain kan gitu, kalo dikasih segini, lu mau terus ada kelebihan di syuting ini, yaudah gak lepas lagi kecuali ada manusia-manusia yang bisa dia kacau, itu kan udah terjadi ya iya masih orang-orang yang begitu gitu nah itu yang gua, makanya gua bilang padahal mah puter-puterannya sama aja iya sama, segitu aja gitu loh tapi kita ada ngerai poin yang supaya dia tuh ya kayak Ronas lah, minta produk luarlah dia buat dia 3D, buat-buat kerjaan 15 menit gitu loh tapi biarin aja kasih gitu loh maksud gua gitu sebenernya itu cuma pop-up, bluk gitu itu cuma kartu doang ya buat dia 3D ya gua dikasih aja iya, nah ekspekasi itu gua kenapa gua bilang, gua iyin kenapa ekspekasinya kalo editor gak sanggup gua yang ngerjain gitu loh maksud gua kayak gitu maksud gua tapi itu menjadi poin sekarang lu kasih dah sama orang gitu loh dengan harga segitu nah, gua ngikut lu sebenernya gua ngikut DM kan iya karena pasti banyak yang ini nih yang masih haro gitu banting-bantingan harga oh iya, dia dikasih uang lain banting harga doang kawan kita turun, seret iya seduk-seduk-seduk biasa lu kayak agensi sama agensi wih dia, dia gak... garap sakit nih dia langsung kirim barang-barang seret gua lebih murah nih ini kayak temen aku, gue tuh morning tuh meeting sama temen gua di rumah gua gitu temen gua dateng yang dia juga dateng ngobrol kan jadi gua ada klien mau bikin profil profil powerpoint nah dia terus bikin bagus terus katanya biar yang kan bikin motion graphics motion graphics gue template tering tulisan tuh mau begini-begini tinggal klik ngeet langsung udah udah gua bilang ini gak sampai satu hari lo tungguin juga kelan begitu kan satu menit eh dua menit terus gua pikir ternyata pas di share malamnya happy-pengok kliennya happy banget gitu gila gua gak nyangka gini-gini dan nanti gua ketawa aja kan udah gitu gitu terus udah gitu temen gua bilang pak tapi ini dia minta video ini ditambahin satu menit tapi dia punya video pengen dijabung dia minta adkosnya berapa cuma gua vlog kan lu gak kasih klien maksud gua maksud gua itu klien yang tau diri nah berapa ya kalo adkos gua pengen nempelin video jadi dia biasa banget tinggal direndengin doang ngejair gitu kan gua giniin aja selalu gua bilang itu berapa iya terus dia gak sih harga yaudah aman gitu terus satu nama edit card gua bikin template kan edit card udah oke nih terus gua bilang eh gua tanya sama temen gua lu edit card berarti gua mesti ngisi foto semua karyawan dong gua bilang sedangkan dia cuma design doang iya ya gua tanya aja gitu kan ke temen gua itu gimana lu karyawan berapa nanti gua berarti mesti ngisi foto harus bawa cropping yaudah tambahin aja additional pasnya berapa gitu tambahin lagi sama kliennya bro gua kan gak enak gua gini udah secara gini ini gua kasih master nanti ya kan lu masukin sendiri headquarters nya gua belum gua ketengar gua yang indir-dekatnya gitu iya kan asik kerja yang gitu gua mulai gitu itu klien yang tau diri gak dimintain nah kalau itu dia makanya gua bilang ini mesti digarap harganya murah awalnya awalnya murah cuma tiba-tiba dia nambah ini dia bilang add cost dia sendiri yang nambah yaudah ayo aja kan kata bismana pak nanti kalo bikin lagi coba kasih gua penang yang pake yang 2k sama yang sandal yang 2k sama yang sandal nah dalam arti gua ini kalo bicara track itu gua ngambil nih full SD gua ekspor render 2k bisa bisa ntar kebaca sama dia ini format 2k padahal itu mah dari bisa bisa yaudah 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 itu yang gua bilang kalo gua bilang gua bilang bisa itu gua cuma ilmunya gak gua keluarin semua gua gak ekspektasi gua mimpi gua tuh gak gua kasih tinggi tapi sesuai ekspektasi dia tapi gua kasih gua hilah dikit gitu kalo dia kan selalu bilang abis dia suka ngasih lebih soalnya jadi akhirnya kita klien tentang dia tapi gua nilainya sebenernya buat ngejagain dia emang ya gitu bener profega gua kasih bikin udah story line kita banyak ya tiba-tiba mana kata gua jadi gitu tiba-tiba udah slutty happy kakak ini dong kakak ngomong gue apa berian sama api soalnya dari mana-mana misal dia lebih kurang lagi oh gitu yaudah gitu kan jadi dia rata-rata saya pake kesana dulu lah ya dan bergurung-gurung karena biar seri yang murah ya udah tuh sakitnya emang rata-rata nyoba yang murah tapi nanti balik lagi slow aja ya sabar-sabar aja kalau kamu camping-camping dulu sama macu tabungan masih banyak senang-nangnya berkansi weh ya yang gak berjuk ya nanti saya kasih dia boleh kalau begitu videonya yang kayak itu hasilnya tiba-tiba kalau misalnya ada yang segitu deh sampai sekarang kalau dikasih sampai videonya ternyata gitu ya kecewa ya mah begitu malah curhat dia tapi aku dikasih buat contoh kita ini kadang-kadang faktornya ini ngiming-iming dari dia temennya tadi udah gak ada nih tadi udah gak ada pasti kan ada yang pengganti tadi dalam pengertian dia nih setannya nih supnya lagi supnya lagi bodaranya temennya apa cocok sama bosnya gitu rata-rata gitu terus korban juga biasanya di mensos ya cuman nih kalau kalau gua nah gua cuma nilai lebihnya ya gua gak tau ya gua gak rasa mungkin terlalu berlebihan nilai lebihnya pada saat gua prisen cuma sekedar mensos tapi mindset gua ke komunikasi gitu loh ya kan jadi oh ini strateginya jadi harusnya begini kan lagi gitu ya kemarin board-boardnya si porna sebuah-buah disitu gitu akhirnya kan sebenernya berat kerja dulu cuy kita kan sebenernya kayak nyampe kesitu kan sebenernya tapi gua hapus bagi treatmentnya tapi bagi masukan gak juga masukin juga gua enggak makanya gua bilang karena aku baru biasa treatment tvc nah itu nah dia tuh ngerasa tvc lipat jadi tau dah kalau tvc itu detail makanya gua bilang gua balikin nih gua balikin sebenernya harga gue itu gak nyampe ke pekerjaan itu iya tapi samanya dikerjain itu tapi kalau kerjaan yang biasa mas yaya pake lariin kesitu banyak yang dikurangin gak enak juga kerjanya coba aja pasti kerjaan yang dikenakan mikir itu segaleng jadi kekenakan jadi bergantung baru bikin storyline ya sama tau kliennya kan yang nyampe nyampe ini yang bersebut karena berikutnya beda-beda ada yang lain puas kasian nih kasian begini nah itu itu tugasnya kan gitu kita bagi-bagi beda-beda beda-beda kliennya gua semuanya begitu sakut gitu enggak bagi-bagi tugas kalau memang kan pasti keluar kliennya kita tanya kan kaki tanya soalnya ini budget mainstream pasti gitu kan bener kan udah hafal banget ya kan udah hafal kan tapi kan puas karena kan belum kalau lu memang lagi ngejutnya pas saya tapi kan itu udah strategi PH begitu enggak pernah ini budget bagus nih unlimited enggak ada yang ngomong begitu bener nggak lu pernah ditawarin produksi nih unlimited terus selalu eksplor enggak kan tetap aja budgetnya segini gitu apa lu ya iya iya kan gue yang ketemu PH enggak kayak lu doang ngomongnya itu pasti gimana istilahnya ini latem ini pengen mencret bahasanya doang tapi ekspektasi tetap tinggi itu biasa kecuali rokok iya kan nah katanya rokok enggak pernah karena gue terbiasa bekerja konsep dulu ya happy baru ngomong budget oh gitu iya nggak ada namanya budget dulu terus baru mikir kreatifnya challenge mau begini mau begini mau begini eh budgetnya nggak nyampe mau begini iya kayak gue sama Andi berantem kenapa jadi gue pengen kayak begini-gini gue dijagain Andi nah ini kayak ini gue makanya balik ke dia lu pakai kamera apa kemampuan lu segimana nanti gue jangan sampai di lokasi gue terlalu nuntut ke dia lu bisa nggak gini-gini wah nggak bisa mas maka lesa kita cuma begini lampu kita cuma sampai segini gitu ya kita koordinasinya gitu berarti output ya lu juga harus bisa nge-rem lu kan tau ini budgetnya apa terus ya ini juga kebutuhannya buat apa gitu kan iya asal dilesa sesuai dengan aspektasi player iya kan bener nggak budget kita nge-rem ya sesuai gini ternyata di belakangnya lebih gusut kenapa ini bisa nggak diterangin udah nggak bisa kalau editing terangin gitu kan pokoknya kan udah dikasih contoh kan referensinya kayak gitu yaudah yaudah pokoknya itu itu basicnya yang gue brief tadi jadi poin key visualnya kan nah nanti kita lihat kalau bicara kebutuhan nanti di editingnya finishingnya kalau ternyata memang harus tadi gue bilang color correction kalaupun nggak perlu misalnya dia bilang wah mas gila ini kalau gue color correctionnya akan lama susah gitu oh nggak usah berarti gitu jadi nanti lu akan bisa lihat kalau color correction bagaimana antar color correction kayak gimana gitu aja sih lu tau kan bedanya iklan medsos sama sinetron kan kualitas gambar kan ya itu lah ya itu ya itu nah lu biasanya masak-masak rata kan rasmi lah kan akhirnya rata semua dapat warnanya cahayanya kan iya nah kalau gue biasanya itu mencari depthnya kadang-kadang berusaha cari ada foreground ada estetiknya lah nah kalau masak-masak kan ya udah lu tampilin masak ini udah berarti sehari terus seluruh versi nah makanya terus orang waktu masak-masak mana-mana gue sama si Andy bilang gini ya lu kalau ada masak-masak ambil aja lu merem gue bilang kalau masak-masak silahkan nama yang biasa masak bener gue bukannya gue nolak reciki ya misalnya dia biasa pakai lipuan ya kan emar lipuan yaudah pakai lipuan aja gue bilang gitu gue bilang begitu bukan gue gak mau kenapa maksud gue 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 tau kalau nanti gak salah mungkin kemarin gue yang si Dea tuh Andy Ferrar gue ikut ke lokasi syuting pendek bang iya enggak karena gue lagi survei gue mampir kan yang editor editornya cuma anak gue nih anak gue gue dateng ke lokasi syuting masak-masak kayak gimana sih hmm pada pada nganggur ya gue bilang gitu kan udah nganggur aja gitu kan yang udah di-lock semua kan paku udah di-lock ya kan cuma safe-nya aja kan yang kerja kan kamera udah di-lock udah begini aja gak bilang kamera ya pegangnya kamera terus kadang-kadang madu mulut ya ya maksudnya kan ya tanya dong syutingnya kalau yang kemarin si Darwi ya Darwi ya itu ngelock semua ya ngelock semua ya ngelock semua cuma switch di editing doang buat apa itu kamu bisa ngelock semua dia gak tau formatnya dia ya kan gue gantung enggak direkturnya warna-warna enggak gak maju mundur ya gue pengen ini pengen ini ya tanya gimana lah makanya gue bilang di compare kalau masaknya masak-masak Darwi Tuan sama dia berarti dia nyari ribet kenapa makanya dia gak bisa setelah mau dia ribet ya itu yang gue bilang bukan gue bisa dua belas juga bisa gue di cuma kasihan temen-temen gue ya termasuk wajah juga capek apa yang dicari orang gue cuma nyari ribet hidup ada karena dia gak nyari tubir gue bisa nyari nyari apa? tadi kepuasan nah itu disebut idealisme kalau buat Darwi misalnya yang penting pesan sampai lain gak komen selesai nah kalau gue juga begitu kan pada saat di level medson beda gue pasti agak-agak jelimet oh gini-gini kenapa ya itu juga gak idealisme gue gak keluar semua lah logikanya tapi minimal apa? gue mau ngejaga DMK dan ngejaga nama baik gue sendiri kesatu secara personal kita pasti jaga kan personal lo misalnya DMK bagus tapi jangan pakai akhir ya berarti personal gue jelek ya kan tapi ada misalnya agensinya yang gak bagus ya kan mungkin dari harga atau terlalu dimana berokrasi tapi dia suka sama personalnya di OB nya directornya nah dia PH lain bisa gak request directornya si Anu kan begitu nah ini kita sama-sama menjaga akhir semuanya kita ke masa-masa gak berani 10 menurut lo 12 ya karena treatmentnya beda sama treatment Daru dari tahunan dari tahunan dari tahun berapa menerjain ini makanya gue bingung mata lu ngelok di mana ngelok tuh 4 kamera atas atas misalnya tengah giri kanan nanti dia cuma sweet editing ada kemarin si Riana tuh gitu cuman hampir giri kanan ini atas udah cuman itu supaya gak kelihatan monoton sweet aja itu warna sweet aja tiktik mana ada yang Daru atau Rituan yang gue liat sop dia terakhir yang terakhir disini lu yang ambil kan yang ya pokoknya terakhir tuh yang ah bagi ma kayak gitu-gitu kan gak ada yang angle rata-rata ngambil angle miring sama ini maksudnya dari sudut kamera kiri kesana rata-rata kan padat ke medium semua kan yang dipakai yang Rituan maksudnya se-establish itu pasti framingnya itu dapur kelihatan media sama orang kalau dia kan angle-nya pasti begini ada iya dia pake ini pake apa itu ya slider nah pake slider sekarang sama ini pake slider gak enggak paling pengen gak kamera gitu doang pake ini nah itu biar ya emang ini kalo kata-kata emang kalo masuk sih si Pudi emang selanjutnya nah itu besok lu pake apa ini pake slider ada slider padahal gue SPX gue gak pake slider loh lu mau screen slider lah kalo dibawah satu oh short short ininya nih kan dari sudut kesini sini kan kalo cuman begini doang kayak kotak aja tapi kalo kita ada nge-pansi short kan lihat kan jadi dari sini nih sudutnya dari sini tuh dia mengambil kesini dimensinya dapet dapet gitu padahal tuh bonus dari dia kayak ngediting juga gak enak loh kalo cuman gini gitu kata editornya gini kayaknya ini banget sih banyak kemen-kemen editor gitu kan mendingan dipoto aja kalo cuman gini nah itulah idealismanya sih digerakin doang ya iya iya makanya sih ikan tuh kadang-kadang kan gue suka berantem kan wah ini lighting gini 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 karena dia biasa bilang kan di wapit itu gini gini udah cuman gini aja gak enak pak dia gak puas ada yang gitu ya mas ne ya ini saya sakitnya dia ngomong gitu gitu supaya bantu aja gitu gym gitu kayak gak kerja aja gitu oh itu action tap kan gue bilang kan gue bilang kemarin si Dea setting action kak ini kerjanya kamu kan gak sistem kamera lo yang ini yang ini ini ngambil detail close up yang ini medium ya kan yang ini dari atas ya kan udah action tap udah di monitor udah tiga tuh ya ini yang medium udah tinggal cuman ngecek fokus doang ga pulang ngantuk gak coba mas kalo ngedit cuman diem aja gitu ngantuk orang itu nanti lagi pas rok semuanya separohnya pada dua ngerokok ngopi ke dua gurunya jadi tinggal yang masaknya iya gimana kemarin gue gini ya masak gue gue mau gerak gitu bener kayak gak kerja gimana sih orang kata si Ande bilang pak lu kalo masak-masak udah loh matem aja nanti kita yang terus gue banyak buat teman gitu gue fightnya dimana gitu loh kayak gitu gue kadang-kadang nyari ribet terus fight gue dimana ya gitu maksud gue gitu loh jadi juga gitu pasti enggak enggak takutnya nanti satu-satu kregeri sama gue enggak 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 kan mm lumayan ngapik ya Shay iya 10 juga bisa 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 makanya gue bilang lu kalo nganti satu frekuensi yang apa dia makin pulsur kok udah dia begitu sih ya lama begini lagi, udah udah makin lama nih kalo syuting dia, gua seder-seder lu pergi dulu ya, gua lagi seneng ya nanti ya, kalo dia noprongin gini nah apa lagi nih kayaknya ini melulu, nah gitu gua aja yang cari juga gua aja yang cari juga waduh over time walaupun gak pernah over kalo Jok kan, tadi lihat frekuensi foto, dia makanya gitu ya pasti tapi gak pernah nanya, apaan lagi kalo Jok, iya gimana ya walaupun masih pagi juga mungkin lu sempatnya buku, tinggal dulu ya nah iya dah padahal kaya itu diam ternyata itu juga gitu ya ternyata itu juga gitu ya iya ya bener sih temen kan gak dibutang udah mutapan lagi sih gua bukaan kok lu udah jemputin ini apalagi kalo sebenernya asal lah dia punya eksperimen sayang kayak gitu sampe aku sampe aku mas ada piring-piring lain gak bisa piring piring apa gitu soalnya dia pikirin inset makanan jadi, gua dipikirin kalo yang lain kan udah terserah setelah begitu kan kalau gitu nanti di oscitas siapa lagi nah kan gua ada setri enak gak lu menurut lu kalo bener ganti lah ini ya pengen kayak gitu ya gua isi sepanol yang ngecebak es coklat dolar kemudian tangguh 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 ha dikirin ya dong gak pulos banget ini mah tukang jalanan juga bisa ini juga bisa mana itu seser banget ini sederana sih sederana ya tapi kan ada etikanya lah dikit gitu diliat orang enak terus pas kita tanya jawabannya ya kan itu sepadat saya nah sama seperti ini yang gua bilang tadi nanti kan ada makanan jadi ada representasinya kan ya sebenernya representasi makanannya makanya nanti kan gua bilang makannya kukis atau kopi atau apa gitu kan yang dihangatkan apa karena nanti kita berpengaruh sama propsnya ya kan kalo harus pakai mangkok mangkok yang seperti apa gitu kalo dia dikalosin yang ada di dapur yang ada di kotak aja coba kan ya itu tanya nanti ngobrol sama kita berdua ya dapur di kotak itu ya ntar gua bawain ayah yang berbawakan iya ha 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 ga bilang berarti gua gak mau nambah yang ribet kalo jadi ribet ya hahaha kan sama-sama enak liat-liat iya udah oke enggak lah oke berarti ke apa persesif sama ekspektasi sih ekspektasi gua lu sama Riana maju kan pasti beda gua percaya aja gitu bahwa ekspektasi dia nih budgetnya mencet terus segini aja propsnya udah yang ada aja ngikut ngikut aja kepentingan gua akomodasi kepentingan itu aja hahaha udah udah kebaca hahaha mau itu mau kita liat ayo gua mau liat itu tapi memang sudah lumayan tangannya keliatan iya yang bodi sama tangan keliatan sampai segini hah ya lebih lah di kalo yang ya kalo ini pasti metrika pasti bodi keliatan ada pakaiannya keliatan pasti bodi keliatan kalo pake tangan panjang buat gidih biji ada 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 satu dua tinggal yang putih setelah kain pakaian Ya kalau seperti kanan pake ambal-bahan ya? Hei, semua gak tutup ini lah. Tutup bahan. Sama itu, satu lagi. Kan open sama microwave beda. Satu, dua, tiga. Ini kan pake kompor. Terus nanti microwave, satu. Misalkan disana, pake yang putih. Nah, terus open pake yang ini. Udah. Apa disebut lagi? Ya, sini-sini juga aja. Disini juga. Pake ini, pake ini gak? Backgroundnya juga gak tempelan. Jadi harus beda. Jangan sama-sama itu. Harus ada dua. Jadi lu belinya tuh ada dua. Misalnya upik berarti ini kan juga senadar. Nah, yang keduanya yang abu-abu. Yang ini juga senadar, abu. Yang ini nih. Yang ini nih. Yang ini. Yang ini. Diminipin temboknya dimiliki. Jadi ya. Nanti angkuti. Yang ini. Yang ini.